Hai Oke selamat pagi kawan-kawan ya Selamat pagi kita kedatangan motor V1 ini nah ini ini motornya memang ambuladuk ya nah ambuladuk sekali nih Aduh ini kabelnya saya berlentakan cara pasang kalbu PE saja asal-asalan ini serang bensin bisa masuk di pembuangan bensin ya nih membahayakan nih pada dia punya serang bensin ada di sebelah sini serang bensin ya malah dia masukkan ini serang bensin nih membelan ini pengisap ini pengeluaran bensin malah dia masukkan di pumbungan bensin ini bahaya bisa terjadi kebakaran motor ya itu enggak boleh dicontohkan itu sangat membahayakan sehingga kabelnya agak berlentakan nih ini tinggal berapa biji ya kabelnya ini yang paling penting kita mau ini yang kita kerjakan ini ini saya sudah bilang sudah kembali semula kabulatornya yang original supaya enggak terjadi hal-hal yang aneh ini motor motor ini yang paling paling susah kena bengkel lain bikin itu berkali-kali dia ganti sil berkali-kali ganti sil sampai bawahnya sudah dol-dolan ini bagian blok kan nah ini ini yang selesai kali diganti ya ini sil over gigi kalau sil over gigi kalau dia bocor otomatis oli netes oli mesin ya oli mesin netes ini tapi kalau bengkel lain itu enggak mau tahu yang penting dia cuma ganti sil dikisah selesai penyakitnya padahal itu bukan sil yang rusak ya ini bukan silnya rusak ini melainkan ini yang rusak yang aus nah ini ini as over gigi melainkan ini yang aus nah nih ini ada peng-peng ya ini ini kalau peng-peng ini sana ya kalau kita masukkan otomatis ininya sudah kotak nih ini kotak makanya ada begini goyang ya ini goyang ini bukan silnya yang kita kerjakan tapi melainkan ininya sudah aus nih Hai nampak ya kawan-kawannya ini ini orangnya sering berkali-kali ganti sil ganti signal besok lagi olinya tetap netes besok lagi enggak lama kemudian ganti sil sampai dia bosan sendiri ya sampai dia bosan sendiri tiap hari dapat bayar ongkos dengan dia punya motor karena dia ganti ini kan banyak yang dibuka ya banyak dibuka ini pada cuma ini doang makanya jangan pernah salah analisa yang merugikan itu konsumen ya konsumen sendiri nah ini yang kita ganti ini yang mau kita ganti ini yang baru ini ini sistemnya polos ya lurus enggak ada yang enggak ada yang luka-luka otomatis karena kalau kita masukkan di sini dia enggak terlalu kocak memang ada kocak tapi enggak terlalu ya nah ini enggak terlalu kan ada kocap ini terlalu ini karena sistem motor ini sudah lama tua ya sudah tua tapi jangan terkocak itu namanya ada spasi ya bukan kocak karena spasi kalau ini memang terlalu parah ini ini semuanya dimaksud dari sana ya cuma saya contohkan sebelah sini gitu saya contohkan sebelah sini nah nih ini spasinya kuat lalu ya nah ini ini mau ganti sil seorijinal dari Jepang mana itu kan enggak akan bisa kalau ini tetap yang lama ya ini tetap yang lama gitu loh ini tetap yang lama gitu jadi tinggal kita ganti ini ya ganti as ovalan gigi ganti sil nah itu itu saya bakal jamin enggak akan bocor ya enggak bakal jamin saya bocor lagi ya karena dia punya sistem ini kan sudah padat nah ini ini saya buka dulu ya saya buka dulu silnya nah ini seandainya ini kan yang yang baru ya ini baru kita pakai yang lama ya nah ini pakai yang lama kau sana kita masukkan silnya nah ini sil ini sudah sudah longgar duluan ya di bagian sini bagian sini ini sudah longgar duluan ya ini otomatis kalau kita masuk gigi otomatis miring sana sini ya akhirnya terjadi ada kelonggaran di sini oli itu siap-siap keluar gitu siap-siap keluar kan jadi kalau kita pakai yang baru itu otomatis dia itu enggak ada celah celah keluar bensin ya dia enggak ada celah sama sekali ini ini jelas dia pasti rapat ya ini rapat lalu tinggal kita pasang sudah oke simak terus kawan-kawan ya oke kawan-kawan kita nih sudah pasang semua ya ini sudah pasang semua dia di dia punya penahan itu ada terdiri ada tiga ya penahan ini supaya dia punya sil tak bocor yang ke satu di sebelah samping sana ya kedua dia punya sil ketiga di sini penahannya ini pun ada penahan ini nggak nampak ini belum dibesihkan ya ini belum dibesihkan ini penahan juga ya supaya dia punya sil itu tetap senter ya nah ini penahan juga ini makanya itu yang bikin supaya yang bikin dia punya ini yang bocor di sini ya padahal dia kalau dia bilang yang awus itu agak mustahil ya agak mustahil kalau masalah dia pasti pasti ada nah ini ini yang saya bilang nih ya ini mau ganti sil gimana percuma ini bukan silnya merusak bukan dia ini katanya dia ke bengkol itu sudah dibilang tiga empat kali ganti sil doang tetap merembes merembes dari kemarin selesai bikin saya enggak ada waktu yang bikinnya makanya dia sering ke bengkel lain lagi akhirnya terjadi begini ke bengkel lain terjadi begini lagi nah sekarang bahwa saya ada ruangkan waktu bikin motornya ya nih nah ini bagian samping sini kita samping nah ini penahan ke satu ya pertama itu penahan di sini kedua penahan di sana ketiga bloknya ya itu ada tiga ya itu kalau dia punya dibilang bosnya awus itu agak mustahil ya jadi ada tiga penahan supaya dia punya as dia punya sil itu tetap senter nah itu kalau sudah begitu itu yang kita curigai sudah pasti dia punya as overan gigi ya as overan gigi bukan silnya kalau sil memang agak tahan silnya memang lebih tahan kalau kecuali dia punya as sudah lecet itu aja nah kita bong kita pasang semua dulu kalau kita ini itu sudah pasti dibilang enggak bakal bocor lagi ya maka kalau kok analisanya benar kalau analisanya asal-asalan itu yang lugi yang punya motor sudah berkali-kali kena ongkos ya itu makanya hati-hati jangan asal asal-asal masuk yang yang lugi itu bukan 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 bengkel dia yang lugi itu konsumen sendiri ya itu yang dia bilang pasti konsumen pasti pasti pusing karena dia enggak tahu motor cuma percaya sama bengkel tau-tau dapat bengkol akhirnya terjadi kerusakan sana sini karena baut dibongkar pasang bisa rusak kalau dia enggak alih buka baut ya itu bisa dibilang zatnya bisa rusak karena dia sistemnya itu aluminium ya itu yang hati-hati perlu kawan-kawan itu harus teliti jangan salah analisa itu yang patut dicontoh kalau begini tahun cuma ganti sil overan gigi kena cuma ganti sil doang itu bahkan akan sembuh biar biar datangkan dari Jepang gitu ya oke kita pasang semua dulu ya kayak akan kawan ini sudah paham ya kita sudah kasih tahu semua ini saya sudah jelaskan semua tentang ini bagi kawan-kawan yang bengkel itu yang bikin motor ini supaya dapat pembelajaran ada pengalaman ya kalau kawan-kawan melihat video ini yang pernah buka motor ini ya nah nih ini yang pernah buka motor ini ya itu itu mesti belajar lagi jangan asal analisa bagi bengkel-bengkel pemula belajar lah itu supaya dapat pengalaman lebih kalau ketemu video video saya ini ini nah ini yang pernah kalian kerjakan ya ini motor ini nah nih ini katanya sering bikin di bengkel-bengkel lain tapi dapatnya zonk ya dapatnya zonk berkali-kali keluar keluar apa ongkosnya karena silnya murah ongkosnya lebih mahal ya ini nah ini cuma ganti sil aja ya tiga penahan ingat ada tiga penahan itu kalau masalah dia punya aluminium aus itu agak enggak mungkin ya enggak memungkinkan ya biar motornya sesuai ya nah ini dia pasinya ada spasi ya kalau kita pasang blok bagian samping itu sudah ketat ya sudah ketat oke cukup sampai di sini ya terima kasih supaya dapat pengalaman nanti kita pasang semuanya ya pasang semuanya sesuai dengan kelapian itu baut bautnya pun sudah mulai rusak semua tidak dipasang-pasang itu nah ini ini yang kita buka ini berapa baut doang ini nanti kita pasang semua baut merapikan kembali ya oke terima kasih selamat siang terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih